Cuma kita berdoa kepada Allah agar masuk surga tanpa hisap, tanpa ah Tapi itu berdoa saja, jangan sampai kita disaplah, jangan sampai Kita itu harus berdoa Karena apa yang aneh? Ketika kita berdoa ternyata dosa kita masih banyak Itu nanti ada yang namanya syafaat Siapa tahu dengan doa kita nanti disafaati Disafaati kalau orang soleh, kalau ulama, kalau wali, kalau nabi Disafaati sehingga tanpa dihisap kita masuk surga Sengkiro-kiro oleh syafaat kan gini kadang Wong sengkiro-kiro dihisap tapi masuk surga Terus mendapatkan syafaat, hisapnya dicabutkan oleh Allah SWT Itu bisa nanti Karena ketika kita berdoa, dengan kita berdoa ini menunjukkan bahwa kita ditujukan untuk tidak masuk Ditujukan Allah agar kita itu memang tidak dihisap dengan kita mau berdoa Berdoa minta masuk surga tanpa hisap Dengan kita mau berdoa itu sebagai alamat bahwa kita masuk surga tanpa hisap Dengan kita berdoa Karena berdoa itu terusnya Allah Sampai gelam budal Sampai gelam budal Pak Ustadz tidak tenang sampai tidak gelam Itu termasuk tandanya sampai dihisap Tapi sampai praktiknya dihisap Tidak dihisap Sampai gelam budal Dikabul Ya saya yakin Yakin dengan yang melibu suarga kabut tanpa hisap Tidak usah minta Tidak usah minta Tidak usah minta Saya mengatakan dengan saya terus Saya tidak mau berdoa itu Setiap saat kita berdoa Berdoa kepada Allah SWT Saya berdoa untuk yakinan Saya berdoa untuk yakinan Meskipun dosa kita banyak yang tahu itu biasanya orangnya masing-masing Kadang-kadang orang pelirian dan lain-lain Saya mengerti orangnya Dewi orangnya tidak mengerti Tapi Allah sampai orang Dewi mengerti Jadi doa yang banyak itu mungkin nanti ketika kita harus dihisap Ketika kita mau berdoa kepada Allah Minta agar jangan dihisap Nanti dikabulkan lewat Lewat bisa jadi sebelum meninggal kita jadi orang benar-benar soleh dan bertobat kepada Allah Atau kita mendapatkan syafaat dari orang lain Berharap 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 Kalau sahabat Nabi Sahabat Nabi Akeh piroh Sang masuk surga tanpa hisap piroh Akeh banget Sang masuk surga tanpa hisap tanpa hisap Tidak terbatas pada yang dihadis tersebut Banyak hadis yang lain yang menerangkan Bahkan ditambahi oleh tiga genggaman dari genggaman Allah SWT Berarti banyak sekali orang yang masuk surga tanpa hisap tanpa adab Bisa jadi kita masuk dengan jalan-jalan yang berbeda Sehingga penting kau no hisapikan Terima kasih Terima kasih